Dinas Kesehatan Kabupaten Rejanglebong tahun 2019 ini belum menargetkan rencana penambahan jumlah kader kesehatan 211. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejanglebong, Syamsir, mengungkapkan masih akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Pak, ada rencana penambahan untuk kader kesehatan lagi, Pak, 2019? Kita lihat ini, kita evaluasi. Kalau memungkinkan ketika 211 ini masih ini kurang, itu yang dikatakan kita. Kader Kesehatan 211 merupakan terobosan baru Dinas Kesehatan Kabupaten Rejanglebong, yakni dua kader dalam satu dusun atau RT, untuk tiap satu program dari total 14 program. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas serta kuantitas kader kesehatan, mulai dari tingkat dusun atau RT. Program ini sebagai upaya meningkatkan gerakan masyarakat untuk hidup sehat menuju Rejanglebong Sehat 2021. Dari Rejanglebong, Frankie Adinogoro, Realtv.com